Halo guys, teman-teman dari Steftag dan di video kali ini kita bakal unboxing HP yang 2 tahun lalu, ini HP yang dimbal Jepang harganya 5 jutaan dulu sekarang kalian bisa nemuin kalau hoki di sekitar 1 jutaan kalau kurang hoki di sekitar 2 juta pas lah yaitu Sharp Aquos R5G yap, seperti di title ini bisa jadi HP Snapdragon 865 termurah kayaknya untuk limbah Jepang tapi ada caveatnya atau ada gimmicknya, ada kelemahannya kenapa HPnya semurah itu pertama, Sharp itu memang untuk HP limbah Jepang IMEI-nya agak sulit jadi gampang keblok, jadi gue ini beli yang variannya WiFi only jadi ini bisa menjadi HP kedua lah terutama untuk gaming atau untuk foto ini strong banget loh, apalagi harganya cuma 1 jutaan kita langsung nyebuka dulu untuk HP Sharp Aquos oh iya, seperti biasa kalau misalnya kalian mau beli HP ini gue bakal taruh linknya semua ada di deskripsi langsung aja kita buka oke, sama penjualnya dikasih gratis apa ini TWS gratisan ya jadi gue waktu belinya di penjual bukan penjual besar, penjual pemakaian pribadi jadi dia ngasih kayak gini whatever, thank you I think dan di box cuma segitu aja gak ada apa-apa lagi kayaknya disini oh dikasih apa ini dikasih charger dan dikasih brick Samsung normal cuma segitu aja di boxnya dan kita langsung aja buka ininya stereo foam yang isinya HP packingnya lumayan unik ya ini penjualnya gue gak parah kayaknya dapet paketan kayak gini bentuknya dan ini dia HPnya karena si sellernya dia cukup mulus HPnya 96% cuma ada sedikit den di bagian atas deket kamera kita langsung aja liat dia udah pake casing apa ya ini casing burung apa ini kayak Bistar kita cabut aja casingnya dan liat untuk unitnya sendiri oke sebiasa pertama kita cek unitnya dulu elah bentar oke ini gue dapet yang varian AU yang pastinya X Jepang disini masih ada stiker high-res audio karena dia ada headphone jack juga ini kualitasnya lumayan oke juga aja dia harganya 1 juta mungkin buat MP3 player cukup oke kenapa? karena ini storage-nya lumayan besar dia tuh storage-nya untuk yang harga gue beli 1,9 juta 1 jutaan itu di 12GB RAM dan 256GB internal storage ini paling besar untuk HP limbah Jepang ini memang WF only tapi selain itu dia spek-speknya mantep banget dia pake Snapdragon 865 terus disini kameranya bisa kita liat dia setupnya tuh dia triple camera 12MP main dan juga 12MP ultrawide dan yang terakhir itu kalau nggak salah 48MP ultrawide jadi 12MP itu telephoto 2x optical zoom sangat-sangat flagship dan bisa nge-record sampai 8K juga loh nice untuk kamera depan ini selfie-nya simple hanya di 16MP dan dia hanya bisa nge-record 1080p 30fps bisa kita liat disini udah dipasang screen protector kita cabut aja karena review ini kan kalau review HP harus melihat layar aslinya juga gimana kualitas unitnya oke dan untuk layar sendiri ada scratch langsung keliatan disini scratch yang lumayan tebal keliatan tuh tapi it's okay no problem dan kalau misalnya kita lap dikit ngapusin sedikit lem-lem dari stamper glass-nya dia layarnya masih oke menurut gue disini ada sharp suka banget sama front facing fingerprint ya masih ada fingerprint disini walaupun bezel cukup tipis masih ada fingerprint disini ada power button cukup kliki cukup kliki juga untuk volume button disini ada sim slot-nya tapi yang pastinya untuk HP ini nggak berguna karena dia wifi only tapi at least dia bisa kita liat ada micro SD jadi bisa masukin lagu kalian kesini buat MP3 dan dia ada sim apa ini telkomsel kayaknya lupa deh penjualnya kita masukin aja kita lihat aplikasi mebel kerja tuh ini kan wifi only sih di bawah untuk charging portnya dia keliatan sering dipakai disini speaker-nya posisi di kiri dua speaker yang pastinya satu lagi di atas earpiece dan overall untuk kemulusan sih sebenernya ini lebih ke arah 93% tapi sokelah karena kan beda-beda kan perspektif orang untuk kemulusan barang overall cukup oke untuk unitnya kalau bisa kita nyalain bentar sebelum kita setup HP-nya dan cek-cek yang lain sharp dan nggak ada masalah sih jadi gue mau setup dulu HP-nya seperti biasa nanti kita bakal balik lagi ngecek-cek yang simple seperti biometrik kualitas foto dan teman-temannya bagaimana I'll be back soon uh lumayan keren animasinya oke guys udah gue setup HP-nya dan seperti biasa pertama kita tes dulu untuk biometrik-nya ini fingerprint-nya di depan khas HP sharp dia ayah-ayah Y bahasa Sundanya dia memang jadi ada kayak sedikit notch di bawahnya tapi nggak separah kayak R3 ya ini masih kelihatan futuristik at least karena bezel-nya nggak tebal banget ini kita langsung coba tes fingerprint-nya yup kecepatannya bukan yang terbaik sekali lagi dalam keadaannya lah bukan yang terbaik mikir bentar sampai 2 detikan tapi at least dia nggak ada masalah bisa berjalan dengan lancar oh iya kalau misalnya kalian mau wallpaper UBL gue ada taruh juga linknya di deskripsi dan kalau misalnya kita next bahas untuk display-nya ini yang gue lumayan suka sama Sharp yaitu EXO display-nya kualitasnya bagus banget ini layar IPS by the way guys tapi dia brandnya lumayan terang dan ini view angle-nya cukup bagus tapi yang nomor 1 sih kualitasnya sangat-sangat vibrant banget like super vibrant ini kalau misalnya kita cuma buka Instagram gitu kerasa kayak vibrant dan juga khas layar Sharp itu EXO display-nya jernih banget enak banget untuk dilihat overall layarnya ini persipirasi di harga 1 jutaan sih bagus banget untuk IPS ya bisa ngalahin AMOLED harga 2 jutaan lah gue bisa bilang dan next kita bahas untuk haptiknya haptiknya sendiri gue bisa bilang ini haptiknya lumayan kenceng lumayan powerful tapi dia itu suaranya kayak murahan sih jadi gak kayak HP-HP flagship ya dia itu suaranya lebih kayak bzz-bzz walaupun ini HP-X flagship tapi dia vibracenya memang bukan yang terbaik dan kalau misalnya kita mau lihat untuk software-nya sendiri kalau misalnya kita ke software ke setting terus kita ke buat phone untuk HP 5 Jepang ini lumayan bagus udah di Android 12 yap ini mentok disini ya gak bisa di update lagi kalau bisa mau custom ROM silahkan tapi officialnya mentok di Android 12 dan performanya gimana first and precise tadi gue install aplikasi ngebut banget berkat UFS 3.0 nya juga dan overall untuk UI experience-nya ini karena dia pake UFS 3.0 dan dia itu pake chipset dan G865 ditambah dengan UI sharp yang pretty much ini mah stock Android menurut gue tuh liat stock Android banget sangat snappy cepet banget ini tuh keliatan biasanya kan kalau HP-nya flagship sekalipun zaman sekarang kadang suka struggling buka Google News tapi ini gak ada masalah sangat cepat launch aplikasi cepet banget bisa kita buka YouTube bam liat sangat cepat jadi ya memang 865 nya tuh ini super duper snappy banget ini memang bagus banget lah jauh di atas harga sejutaan yang kalian bisa dapetin jadi walaupun ini Wi-Fi only kalau bisa kalian mikir mungkin beli HP untuk HP kedua bisa jadi pilihan yang lumayan oke juga next kita tes yang lain seperti di ARM info di ARM info disini sudah di wide fan L3 aduh masih L3 ternyata sayang sekali never mind sudah lagi masih di L3 sayangnya keliatan tapi dia itu sudah support the revision HDR10 world color gamut dan di refresh rate-nya dia hanya 2 ya 60 dan 120 jadi belum pake LTPO panel yang bisa jadi masalah juga ini kenapa gue rekomen HP ini untuk HP kedua karena dia itu Wi-Fi only yang pertama dan kedua baterainya lumayan kecil dia ini baterainya hanya di 3500 mAh sangat kecil ya untuk layarnya yang 6,5 inci ini lumayan kecil layar 6,5 inci exo display 120Hz tapi baterainya hanya segitu ya lumayan kecil sih gue bisa bilang dan memang kerasa tapi pas gue share-sep juga lumayan ngedrain baterainya dan kenapa gue rekomen HP ini sebagai HP kedua atau HP gaming aja karena baterainya agak lumayan boros tapi overall sih ini di harga 100 jutaan dipikir-pikir bargain banget dia juga udah ada NFC bisa kelihatan tuh logonya disini kita tes aja langsung NFC bekerja dengan sebaik gak ada masalah nah last but not least kita langsung aja coba tes untuk kamera quality-nya sebenarnya kalau misalnya ini masih ada sinyalnya sih ini HP ini super 5G juga tapi karena dia udah level only jadi kita gak usah bahas lah ya oke kita ke off dan ini aspek ratio-nya gue ganti ke 4x3 aja ya 12MP 4x3 deh biar dia pake pixel binning oke aduh malah kebalik lagi nah kita coba foto seperti biasa helichro 1, 2, 3 oke yang pastinya shutter-nya gak bisa di mute dan juga ini spongebob dia bisa lumayan close up ya tuh keliatan gak bisa lumayan ngezoom banget loh fokusnya jadi fokus distance-nya lumayan bagus dan bisa kita lihat tuh kualitasnya juga bagus ya lumayan jernih fotonya untuk selfie sendiri kalau misalnya kita switch wah selfie-nya juga oke banget ya 16MP dan fotonya overall sih di harga segini di atas rata-rata impressive banget untuk video recording kalau misalnya kita ke video kamera belakang kalau misalnya kita ke settings disini kamera belakang dia bisa nge-recruit sampai resolusi 4K atau 4K60 dan sayangnya ini gak ada 8K jadi memang kayaknya itu di GGSM Arena salah ya dia gak bener ngasih speknya sorry dia hanya 4K 4K60 dan Full HD60 udah flexi banget jadi mungkin kalau misalnya kalian mau pakai hape ini untuk hape recording recording oke juga kita langsung tes gimana ya kualitas dan microphone-nya gimana langsung aja kita tes oke guys ini tes video recording pakai Sharp Acoast R5G 4K60 di main kamera dia fokusnya agak sedikit mikir tapi it's oke dan kayak gini kita coba fokusin ke buku ini overall cukup bagus gue gak tau micnya gimana tapi harusnya sih oke juga dan ini kita tes untuk noise-nya bagaimana dia fokusnya agak sedikit bingung ya kadang-kadang ini dia gak mau fokus-fokus iya kebingungan tuh ayo fokus kemana nah baru fokus kenapa ya dan noise-nya cukup oke ya noise impression-nya gak terlalu keliatan dari situ pretty good dan kita langsung aja balik lagi ke unboxing-nya oke jadi sebelum itu video recording-nya overall kualitasnya sih sangat impressive cuma memang tadi keliatan fokusnya agak aneh agak lama aja agak ngaret it's oke sih dan versi-versi seperti biasa ini hanya versi-versi minggu depan full review-nya versi-versi gue sih ini sangat oke 1 jutaan kalian dapet chipset yang super ultra powerful Snapdragon 865 RAM-nya besar jadi gak bakal ngelag storage-nya gede ada microSD kameranya solid banget layarnya indah ada fingerprint juga selfie-nya bagus dan untuk HP limbah masih di Android 12 cukup riset jadi seperti biasa kalau misalkan mobil HP ini atau no paper gue taruh sumber di deskripsi stay tune minggu depan untuk review HP ini I'll see you next week selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati